Ketika menikah dan selibat Ketika menikah dan selibat Yang terakhir adalah bahwa pernikahan itu keharusan bagi pemimpin-pemimpin gereja Rasul Paulus berkata bahwa seorang uskup haruslah suami dari satu istri Dan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri Bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah Sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2 ayat 4 sampai 5 Argumen selanjutnya adalah Mereka beranggapan dan sehingga seolah-olah benar Bahwa hanya seorang pria yang sudah menikah dan mempunyai anak Yang layak untuk menjadi pemimpin jemaat Sehingga Seorang yang tidak atau belum menikah Diindikasikan Belum teruji atau terbukti Bahwa dia dapat memimpin jemaat Sampai disini Argumen para penuduh seolah-olah benar dan tak terbantahkan Lalu bagaimana kita menunjukkan bahwa argumen-argumen ini adalah kurang tepat Kita akan melihat bahwa Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus Teori bahwa pemimpin-pemimpin gereja haruslah menikah Juga berkontradiksi dengan fakta yang nyata Yaitu Rasul Paulus sendiri Seorang pemimpin gereja yang unggul Lajang atau selibat atau tidak menikah Dan dia Rasul Paulus berbahagia dalam kelajangannya Kemudian Dalam suratnya kepada umat di Korintus Sikap positif Rasul Paulus terhadap selibat Atau tidak menikah Dikatakan demikian Orang yang beristri Memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi Dan perhatiannya terbagi-bagi Tetapi hanya mereka yang layak untuk menjadi uskup-uskup Sedangkan mereka yang tidak menikah Dan memusatkan perhatiannya kepada Tuhan Ditolak dari pelayanan Nah Disini kita melihat sikap positif dari Rasul Paulus Selanjutnya Saran bahwa laki-laki yang tidak menikah Atau belum terbukti Bahwa dia dapat memimpin jemaat Adalah sesuatu penafsiran yang konyol Nah Juga setiap Orang Baik yang menikah Ataupun yang tidak menikah Mempunyai tantangan Sendiri Dan tidak seorang pun Tidak mempunyai tantangan Nah Di dalam Kitab suci Dalam Korintus dan juga Efesus Rasul Paulus menunjukkan Bahwa yang terpenting adalah Bagaimana mengendalikan diri Dan juga bagaimana Seorang yang sudah beristri Pastilah Dia berkorban Demi istrinya Dan seorang ayah Harus membesarkan Anak-anaknya dengan baik Itu bukan artinya Bahwa Hidup melajang atau selibat Adalah sesuatu yang buruk Kemudian Dikatakan demikian Setiap laki-laki harus memenuhi Standar Rasul Paulus Dalam mengurus rumah tangganya Dengan baik Sekalipun rumah tangga ini Adalah dirinya sendiri Bila itu seorang laki-laki Selibat Menemui standar yang lebih tinggi Dari seorang pria Berkeluarga yang terhormat Selanjutnya Sejatinya secara tepat Mereka Yang Tidak memiliki istri Atau tidak menikah Lebih memusatkan Perhatiannya Akan perkara-perkara Tuhan Sebagaimana disebutkan oleh Rasul Paulus Dalam suratnya kepada Umat di Korintus Kepada mereka Juga diberikan karunia Karunia yang khusus Dan mereka sendiri yang memilih Karunia itu Sehingga dalam Injil Matius 19 Ayat 12 Dikatakan Mereka membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Oleh karena Kerajaan surga Dan secara ideal Cocok untuk mengikuti Langkah-langkah mereka Yang telah meninggalkan Segala-galanya Demi mengikuti Kristus Termasuk Rasul Paulus Dalam surat yang sama Mengatakan Langkah baiknya Juga Kalau ada orang yang mengikuti Cara hidup Rasul Paulus Yaitu Melajang Nah Panggilan sebagai Imam Atau pastor Yang tidak menikah Juga Para biarawan Dan biarawati Juga Hal Yang Disampaikan Atau Didukung oleh Kitab suci Bahkan Yesus sendiri Dan juga Dalam surat-surat Rasul Paulus Hal ini Bukanlah Sesuatu Yang buruk Jika demikian Tidak mungkin Rasul Paulus Menyarankan Dan mengatakan Bahwa Baik juga Kalau ada orang Yang mengikuti Cara hidupnya Atau Yesus juga Memberi Teladan Yang sama Dan juga Menyampaikan Dalam Injil Matius 19 Ayat 12 Kemudian Juga Paulus Memperingatkan Timotius Seorang Uskuk Bahwa Mereka Yang dipanggil Menjadi Pemimpin Kristus Menjadi Pemimpin Di dalam Kristus Harus Menghindari Hal-hal Sipil Kemudian Seorang Prajurit Yang sedang Berjuang Tidak Memusingkan Dirinya Dengan Soal-soal Penghidupannya Supaya Dengan demikian Ia berkenan Kepada Komandannya Dalam Terang Terang Kata-kata Rasul Paulus Pada 1 Korintus 7 Mengenai Keuntungan Dari Selibat Atau Tidak Menikah Pernikahan Dan Keluarga Jelas-jelas Menunjulkan Dalam Kaitannya Dengan Hal-hal Sipil Nah Pelayanan Selibat Juga Bisa Dilihat Dalam Kitab Perjanjian Lama Nabi Yeremia Sendiri Sebagai Pelayan Dilarang Untuk Mengambil Seorang Istri Firman Tuhan Datang Kepada Aku Bunyinya Janganlah Mengambil Istri Dan Janganlah Mempunyai Anak-anak Lelaki Dan Anak-anak Perempuan Di Tempat Ini Nah Artinya Apa Saudara-saudari Bahwa Baik Menikah Maupun Tidak Menikah Yang Ditempuh Oleh Para Pastor Adalah Sesuatu Yang Dibenarkan Oleh Kitab Suci Dan Sama Sekali Tidak Kontradiktif Dengan Ayat-ayat Kitab Suci Jika Kontradiktif Maka Sesungguhnya Yang Pertama Melanggar Hal-hal Dalam Kitab Suci Adalah Rasul Paulus Dan Juga Yesus Tetapi Karena Tidak Kontradiktif Maka Kedua Hal Itu Diakui Dalam Kitab Suci Bahkan Yesus Dalam Injil Matius 19 Ayat 12 Mengatakan Bahwa Ada Orang Yang Tidak Menikah Karena Kemauannya Sendiri Demi Kerajaan Surga Dan Juga Rasul Paulus Mengatakan Ada Baiknya Juga Ada Orang Yang Mengikuti Cara Hidupnya Yang Lajang Sehingga Bisa Bebas Mewartakan Injil Mewartakan Yesus Kemana Saja Dia Mau Nah Saudara-saudari Yang Terkasih Itulah Pembahasan Kita Pada Seri Kedua Ini Dan Sumber Dari Bahan Ini Berasal Dari Jalapres Dotcom Dan Juga Dari Sumber Asal Dari 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 Terima kasih.